Oke lalu kita samakan kita ratakan seperti ini teman-teman ya kita samakan kita ratakan dan kita posisikan kancing hak yang sebelahnya Oke teman-teman sekarang setelah memasang tali pinggang kita akan memasang ban pinggang kita cek terlebih dahulu pada bagian ban pinggang di sini ada garis yang sudah kita buat sesuaikan dengan ukuran kita tempelkan pada jahitan golbi atau sambungan golbi ke badan ya seperti ini ukur ke sini kira-kira pas atau tidak oke cukup nah ke sini juga cukup ya caranya adalah kalau saya teman-teman saya biasanya mengunci pada bagian ujung-ujungnya dan pada bagian tengahnya saya kunci dulu pada bagian sini ini saya gunting dulu ya puringnya pada bagian sini saya kunci terlebih dahulu saya jahit sini ya nih oke garis yang pada ban pinggang ini kita ratakan dengan garis jahitan golbi yang menempel pada badan lalu pada bagian pinggang belakang saya jahit satukan juga agar hasilnya lebih rapi ya kalau teman-teman sudah biasa boleh langsung saja juga silahkan tetapi karena saya tidak terbiasa jadi saya kunci-kunci terlebih dahulu agar hasilnya lebih rapi nah kita bisa cek terlebih dahulu kalau kurang pas boleh digeser kembali jika sudah pas kita lanjutkan kita kunci pada bagian yang ujung ini sama yang pada bagian songlot di bagian ban pinggang ada garis pembatasnya kita tempelkan pada bagian lipatan atau tepian songlot yaitu tepian songlot yang menempel pada badan pada bagian ini terkadang suka meleset dalam artian kiri dan kanan hasilnya tidak sama kita boleh cek terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses menjahitnya bisa di slating bisa kita tutup seperti ini dan kita lipatkan begini apakah disini sudah pas atau belum ya nah seperti ini jika belum boleh digeserkan kembali jika sudah pas boleh dilanjutkan ya jahit saja dengan jarak jahitan yang sudah kita tentukan ya teman-teman pada bagian badan ini tidak boleh ditarik ya agar sedikit dikendorkan saja tapi jangan terlalu kendor juga kita jahit keliling sambil memperhatikan pada bagian sini jangan sampai tidak pas tuh karena ini sudah diukur sudah disesuaikan akhirnya pas tetapi terkadang yang lolos juga ya panjang lolos juga ya panjang lolos juga ya penanian bedah Oke seperti ini teman-teman ya Nah sudah rata di sini ya ini bagian dalamnya seperti ini ya Oke boleh teman-teman benang-benangnya dibersihkan terlebih dahulu ya Lalu yang selanjutnya saya akan menutup bagian golbi terlebih dahulu Nah biasanya pada bagian ini teman-teman suka lancipkan ya Di bagian sini suka dilancipkan seperti ini itu silahkan saja Bebas-bebas saja mau dilancipkan mau diluruskan kalau saya sukanya diluruskan Mau dilancipkan pun enggak masalah ya Nah diluruskan tapi sisanya tidak usah dibuang itu sebagai penebal penahan kancing hak Diluruskan seperti ini saya jahit dulu di sini teman-teman Seperti ini ya kita jahit dulu kita lipat luruskan begini Nah ya boleh di sini dilancipkan boleh diluruskan silahkan Oke setelah itu kita masuk ke bagian luar kembali di sini ya Masih pada bagian golbi pada bagian golbi kita lipat pada bagian jahitan golbi ini Kita lipat rata seperti ini dengan meluruskan bagian sini ya kita lipat begini ya Nah seperti ini Lalu kita jahit pada bagian tepi staflek ini menembus ke bawah Nah seperti ini teman-teman nih ya kita rapikan terlebih dahulu sisa-sisa kampunya biar lebih kelihatan Nah yang di bagian sini kita gunting saja Kita ratakan kita gunting Nah seperti ini ya Dan ini bagian dalamnya begini Jadi dijahit sesuai dengan garis jahit atau dengan staflek seperti ini ya Lalu kita balikan Perhatikan caranya Seperti ini Nah jadilah seperti ini Kalau teman-teman menggunakan di sini segitiga maka di sini hasilnya akan segitiga Kalau lurus ya seperti ini Saya jarang menggunakan yang segitiga Saya menggunakan yang lurus saja Oke ini kita rapikan ujung-ujungnya Seperti ini ya Nah seperti ini ya Kelihatan ya teman-teman ya Cukup rapi Lalu kita pasang kancing hak Yang ini Nggak tahu nih yang ceweknya apa yang cowoknya Pokoknya yang inilah Nah yang ini ya Kita pasangkan lurus dengan ini Dengan kepala slating Atau dengan gigi slating di sini Dengan posisi ban pinggang kita bagi dua Nah seperti ini ya Lalu ambil yang bagian ininya Caranya seperti ini memasangnya Dan ini kita lipatkan Biasanya tukang jahit mendorongnya pada bagian mesin yang ini Untuk melipatnya Ada yang menggunakan tang Ada yang seperti ini ya Nah Nah Gini Setelah itu kita balikan kembali Seperti ini Kita rapikan kembali ya Sekarang teman-teman Yang akan kita lakukan adalah Menjahit Lebihan ini nih Menjahit garis yang Ini menutupnya Yang bagian sini kita tutup Di sini kita jahit Sampai sini Tetapi hanya bagian Furingnya saja Bagian luarnya tidak terjahit Jadi caranya seperti ini Kita ambil Lalu kita bukakan Bukakan Nah Akhirnya Bagian kancing hak itu tertutup Oke Setelah itu teman-teman kita memasangkan Lancing hak pada sisi yang sebelahnya Yang sebelahnya yaitu di sini ya Tetapi sebelumnya kita lipat dulu bagian sini Bagian yang ban pinggang yang ada pada songlot Nah seperti ini Lagi-lagi ini kebiasaan atau silahkan seni teman-teman masukkan Ada yang di sini dibentuk segitiga Ada yang lurus ada yang nempas Saya yang nempas Yang pakenya yang miring ke dalam Saya jahit dari ujung sini ke sini ya Lalu kita gunting saja Dan bagian sini kita jahit Kita lipat Nah seperti ini Nah itu kalau saya seperti ini Makanya ya Seringnya Tapi kalau Partner saya yang jahit itu bebas Tapi kalau saya yang jahit Biasanya selalu saya seperti ini kan Karena saya sendiri pada saat Celana ini dikancingkan seperti ini Ini kan yang nyentuh ke perut ya Biasanya saya merasa kurang nyaman gitu Kalau ininya yang dibuat segitiga Saya kurang nyaman di bagian perutnya Oke Lalu kita samakan Kita ratakan seperti ini teman-teman Ya Kita samakan Kita ratakan Dan kita Posisikan Kancing hak yang sebelahnya Adanya di sini Posisinya Coba kita cek Jika sudah aman Kita lanjutkan Biasanya yang amatiran Kayak saya Agak kesulitan di sini Ngepas-ngepasinnya ya Oke Sudah cukup lah ya Ingat pada bagian ini Teman-teman perlu kasih tambahan Kain keras ban Atau sisa staflek Nih ya Ini boleh dilipat dua Seperti ini Agak panjang aja Agak tebal Nanti fungsinya Saya akan jelaskan Lalu ini Ditusukkan ke sini Supaya lebih aman ya Dan ini kita masukkan kuncinya Lalu kita lipat sama dengan yang tadi Nah seperti ini ya Lalu kita lipat kembali begini Untuk menutupi bagian besi ini ya Seperti ini Lalu kita lipat begini Nah Lipatan itu sampai sini ya Teman-teman ya Sampai sini Kita jahit Di sininya kita kunci Oke Udah pas Kita jahit Kita kunci Pada bagian sini Itu fungsinya Sebagai penahan Kancing hak Nah seperti ini ya Jadi di sininya Kuat Dia ada bantuan penahannya Itu opsional aja Pilihan saja Mau pakai silahkan Enggak Enggak masalah Oke lalu Nih udah pas Sekarang kita akan menutup Ban pinggang Cara menutup ban pinggang Biasanya saya Kunci dulu pada bagian belakang sini Agar hasilnya lebih rapih ya Saya kunci terlebih dahulu di sini Kita ratakan Nah seperti ini Saya kunci terlebih dahulu di sini ya Lalu saya mulai dari ujung sini Karena di sini sudah ada kunciannya Jadi enggak terlalu masalah Saya mulai dari sini Lurus Ingat yang dijahit Pada bagian badan ya Yaitu di sini Jeblos jadinya Karena di sini sudah ada lapisan ban pinggang Jadi aman Tidak akan jeblos Kita jahit Pelan-pelan jahitnya ya Boleh dijahit Boleh disom Pada bagian ini Silahkan saja Tapi kayaknya jarang sekali yang disom Ini bagian dalamnya Teman-teman Seperti ini Dan ini bagian luarnya Golbi kita belum jahit ya Nah setelah ini baru golbi kita jahit Boleh Taliban pinggang dulu juga Boleh ya Yang mana dulu aja Silahkan Saya akan menjahit golbi terlebih dahulu Nah untuk menjahit golbi ini Kebiasaan ya Ada yang